Selamat pagi rekan-rekan, pagi ini kita akan melakukan tutorial perbanyakan anakan alam melalui PPTATIP. Ini adalah dahan kayu atau pohon pulai, kita ambil dari indukan yang ada di taman kota. Kita akan berbanyak melalui cara vegetatif. Pertama kita potong-potong dahannya sesuai ukuran dan keinginan. Sebaiknya kita potong dengan gergaji agar permukaannya rata dia, agar pertemuan dengan tanah nanti saat proses penumbuhan akar bisa membaik. Kita persiapkan kalinya, tidak perlu kuat-kuat nanti mengikatnya. Kita potong dengan gergaji agar hemat. Ya, kita sudut, kita letakkan bagian bawah bagian pangkalnya. Di bagian bawah bagian pangkal yang perlu rekan-rekan ketahui ini harus rata. Ini bisa kita kelempokkan berdasarkan ukurannya. Jika ada pecahan seperti ini harus kita ratakan ulang, agar tidak terganggu saat proses pertunasannya. Kita ikat sesuai kebutuhan kita. Kita tentukan jumlahnya antara 20 dan 15. Seberapa yang kita ikat, ikat seadanya saja. Agar biaya solid, koko. Ikat di atas juga. Kita letakkan bagian bawahnya. Rekan-rekan bisa juga bisa langsung kita tanam ke titik tanam. Tapi, presentasi potensi tumbuhnya tidak 100%. Karena di titik tanam dia berpotensi kena matahari langsung. Dan mempengaruhi proses pertunasannya. Setelah itu jangan lupa cukup. Kita tidak kena matahari ataupun kena air hujan. Bagian bawahnya rata. Kita bawa ke tempat tersebeling. Setidaknya kita persiapkan tempatnya teduh. Tidak kena matahari langsung. Kita persiapkan tempatnya. Sangat bagus jika kita gemburi dulu. Posisikan. Kita agak tekan. Agar permukaan pangkalnya bisa bersentuhan langsung dengan tanah. Ini penting. Agar proses penumbuhan akarnya sangat terbantu. Setelah itu bisa ditutup kembali. Seperti ini sobat. Proses. Terbanyakan benih. Melalui cara vegetatif. Ini kita tunggu. Dua atau tiga minggu. Sampai akar dan tunasnya tumbuh. Setelah itu baru kita pindahkan ke titik tanam. Rekan-rekan. Pembibitan dengan cara model vegetatif ini perlu. Karena benih yang kita peroleh dari cara vegetatif. Dia lebih survive. Pertama dari hama. Demikian juga dari gulmah. Jadi tingkat keberhasilannya jauh lebih baik dari anakan yang melalui generatif. Demikian sobat tutorial kita pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.